Namun disini saya mau tambahkan yang umum dipakai oleh ulama, apa beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu artinya wasi'ur-Rahmah. Apa itu wasi'ur-Rahmah? Artinya mahaluwas rahmatnya. Mahaluwas rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim itu artinya daimur-Rahmah. Apa itu daimur-Rahmah? Yang nikmatnya berketerusan. Tidak pernah berhenti. Daim, dawam, daiman. Nah jadi perhatikan, Ar-Rahman yang nikmatnya luas. Ar-Rahim yang nikmatnya tidak pernah berhenti. Nah kemudian, kenapa Ar-Rahman diartikan nikmatnya mahaluwas? Karena nikmat dalam pengertian Ar-Rahman, orang kafir pun dapat. Orang kafir pun dapat. Seperti apa? Nikmat mata, nikmat hidung. Orang kafir dapat. Nikmat mata bisa melihat, nikmat hidung bisa merasa. Kemudian nikmat telinga bisa mendengar. Nikmat kaki bisa berjalan. Nikmat tangan bisa bekerja. Nah coba kita lihat. Nikmat-nikmat macam itu apa orang Islam aja yang dapat? Enggak. Orang kafir juga dapat. Makanya disebut wasiurrahma. Rahmatnya maha? Mahaluas. Jadi mencakup seluruh makhluk. Yang mana aja? Mau malaikat, mau manusia, mau jin, mau hewan, mau tumbuhan, mau beriman, mau kafir. Semua dapat. Nah semua dapat. Nah itu pengertian Ar-Rahman. Nah kalau Ar-Rahim, nikmatnya itu berkelanjutan. Dari dunia sampai ke akhirat. Jadi bukan hanya nikmat dunia aja. Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya. Nikmat yang berkelanjutan. Kumpamanya kayak nikmat iman. Sampai meninggal dunia masih beriman. Sampai masuk sorga dengan iman. Nah itu namanya nikmat yang berkelanjutan. Dari dunia sampai akhirat. Nah itulah Allah disebut Ar-Rahim. Nah dengan kata lain. Rahmannya Allah untuk semua makhluk. Rahimnya Allah hanya untuk orang yang beriman. Nah bedanya disitu tuh. Rahimnya Allah yaitu memberi rahmat hanya khusus orang yang beriman. Makanya dalam bahasa Indonesia. Ar-Rahman diartikan maha pengasih. Pengasih itu maksudnya maha pemberi. Ngasih begitu. Allah beri. Mau kafir, mau muslim, Allah berikan. Nah kalau orang Jakarta kan bilang beri, kasih. Jadi kasih disini bukan artinya cinta bukan. Kan kasih kadang-kadang diartikan cinta. Maha pengasih maksudnya maha pemberi. Jadi orang muslim Allah kasih. Orang kafir Allah kasih. Maksudnya orang muslim Allah berikan. Itu nikmat. Orang kafir juga Allah berikan. Itu nikmat. Makanya Ar-Rahman itu dalam bahasa Indonesia sering diartikan maha pengasih atau maha pemberi. Maha pengasih atau maha pemberi. Nah sedangkan Ar-Rahim itu dalam bahasa Indonesia diartikan maha penyayang. Atau maha penyayang. Nah kenapa disebut maha pecinta atau maha penyayang? Karena Allah tidak cinta kepada orang kafir. Yang Allah cinta siapa? Orang beriman. Allah tidak sayang orang kafir. Yang Allah sayang orang beriman. Makanya tadi rohimnya Allah hanya untuk orang yang beriman. Makanya dalam bahasa Indonesia rohim sering diartikan maha pengasih. Maha penyayang atau maha penyintah. Yang paling sering kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya pengasih, maha pemberi. Allah beri. Siapa aja? Mau muslim, mau kafir dikasih nikmat. Maksudnya Ar-Rahim. Itu yang Allah berikan cintanya. Allah berikan kasih sayangnya. Hanya untuk orang yang beriman. Kira-kira jelas tidak? Nah itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya pikir itu lebih mudah untuk dipahami. Daripada yang ditulis oleh Syarih dalam kitab ini. Kalau Syarih dalam kitab ini. Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat yang besar, yang global. Nah sebentara Ar-Rahim yang memberikan nikmat yang rinciannya. Maksudnya yang global, yang dikasih ke siapa aja. Sedangkan yang rincian, maksudnya yang diberikan hanya untuk orang beriman. Makanya kalau menurut pandangan kita, lebih tepat yang dikatakan seperti tadi. Ar-Rahman itu wasi'urrahma. Sedangkan Ar-Rahim da'imur rahma. Sampai disini jelas ya. Baik. Kita lanjut. Disitu ada Al-Ihsan. Nah disitu disebut da'imul ihsan. Da'im. Kayak tadi. Da'im. Da'im itu yang selalu. Terus menerus. Tidak pernah putus. Dawam. Senantiasa. Al-Ihsan. Al-Ihsan ini artinya Allah itu maha baik. Da'imul ihsan disini diartikan. Mutatabiul a'ta'i wal in'ami min ghairin kita. Jadi Allah itu maha mampu untuk memberikan segala macam pemberian kepada siapapun tanpa ada yang bisa memutusnya. Artinya Allah punya pemberian gak pernah berhenti. Siapapun setiap saat selalu ada pemberian Allah. Kita gak bisa lepas dari pemberian Allah tuh gak bisa. Nah itu yang dimaksud dengan da'imul ihsan. Nah sekarang kita kembali. Kita baca nazamnya. Siapa yang baca disini? Coba baca satu baik. Dari sebelah kanan disini. Silahkan. Baca. Paling atas. Ayo. Dari Qalan Nazim. Qalan Nazim. Rahimahullah. Ya baca, baca. Habdah, baca. Abda'u bismillahhi war rahmani wa bir rahimi da'imil ihsani. Baca. Ya. Jadi disini kita lihat Kenapa hi bukan hu Harfuljar Kenapa warahmani Bukan warahmanu Atof Wabirrahimi Atof juga Kemudian Daimil ihsani Daimi Kenapa daimi bukan daimu Masih atof keba Kemudian al ihsani Mudof Iya mudof Tapi tadi bismi Itu majurur Harfuljar tapi Bismillahi itu mudof Allahnya adalah mudof mudof ilai Dengan ismillah Baik Sekarang kita baca syarahnya Silahkan Lanjutkan Syarahnya Yang dibawah Bukan memfrodat Memfrodat udah selesai Syarah paling bawah Yang tadi Gawalan Nazim Rahimahullah Udah dibawahnya ada syarah Ya dibaca Asyarah Bawa sekali Asyarah Syarah Bilbasmalati Rahmatuhu Kullas syai'in Maf'ul bih Wasiat rahmatuhu Kenapa rahmatu Bukan rahmatahu Wasiat rahmatuhu Rahmatuhu fa'il Kulla maf'ul Kulla syai'in Lanjut Nah Ya Tertiban Lanuzula Ya cukup Jadi Nazom yang tadi Abda'u Bismillahirrahmanir Wabirrahimi Da'imil Ihsani Nah disini dijelaskan Abda'u Apa arti Abda'u Memulai Abda'u Dari kata Bada'ayabda'u Bidayah Bidayah itu artinya Permulaan Atau Abda'u Saya memulai Abda'u Artinya Saya memulai Abda'u Bismillah Saya memulai Dengan Bismillah Nah disini dijelaskan Memulai 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 Fita'lifi Di dalam Mengarang Hadihil Manzumati Kenapa Fita'lifi Bukan Fita'lifin Karena dia Ya karena dia Mudafile Mudafile disini Dia gak boleh pakai Tan Tanwin Nah Jadi Fita'lifi Hadihil Manzumati Yaitu Di dalam Mengarang Manzumah ini Manzumah itu Apa Manzumah itu Nazom Kalau kayak kita Sejenis Puisi Atau Apa Syair Yang disusun Rapi Biasanya Akhiran-akhirannya Diusahakan Sama Dalam Beberapa Baik Nah Jadi Sebagai apa Sebagai Bentuk Ringkasan Nah Kenapa Ulama dulu Suka Manzumah Nah Karena Manzumah itu Satu Dia Enak Dibacanya Karena Biasanya Akhirannya Sama Kedua Mudah Dihafal Ketiga Dia merupakan Ringkasan Nah Jadi Manzumah itu Ringkasan Kadang-kadang Manzumahnya Suman dua lembar Tapi Searahnya Bisa sepuluh kitab Nah Jadi memang Manzumah itu Adalah Suatu Ringkasan Ringkasan Suatu Pelajaran Pelajaran apa aja Faroed Ada Manzumahnya Figi Ada Manzumahnya Banyak Pelajaran-pelajaran Ada Manzumah Manzumah itu Adalah Ringkasan Suatu Pelajaran Yang Disusun Dengan Susunan Seperti Syair Atau Seperti Puisi Itu